Pemirsa, saat ini Anda masih menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan Vinda dan Eki 2016 silam yang dilakukan saat ini oleh Polda, Jawa Barat, dibantu oleh Polres Cirebon Kota di Cirebon, Jawa Barat. Dan kami akan mencoba kembali menghubungi jurnalis INews TV, Toys Kandar, yang saat ini berada di lokasi kejadian Toys. Bisa Anda ceritakan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Ya, Aldi dan Aldi Kepak Musa, saat ini tugas inapis dan dari Polda, Jawa Barat, beserta ditamping Polres Cirebon Kota, tadi melakukan rekaan pegang di layover talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana petugas kepolisian ini menunjukkan arah-arah dan tempat kejadian terkait pembunuhan Vinda. Dan dapat kami informasikan juga, tujuh terpidana di dalam bus ini. Tadi hanya tidak menampingkan dan tidak turun dari mobil, hanya menunjukkan dari suatu titik terjadinya pembantaian yang terjadi di layover talun tersebut. Dan sejumlah petugas juga pengerakan dengan adanya rekaasa ini, maksud kami rekonstruksi ini, di mana sejumlah warga juga langsung menyaksikan dengan rekonstruksi ini. Dan di titik ini merupakan titik kedua yang terjadinya pembuangan Vinda dan ETI tersebut. Dan di mana juga petugas kepolisian tidak menurunkan tujuh terpidana pembantaian terkait Vinda dan ETI tersebut. Tujuh terpidana itu hanya menunjukkan dari kendaraan mobil yang sampai saat ini tidak tahu keberadaannya. Ini akan dilakukan rekonstruksi kemana lagi petugas kepolisian akan dilakukan mencari tempat olah CKP dengan adanya rok rekonstruksi seperti ini. Seperti itu, Aldi. Oke, lalu apakah sudah diketahui selain juga tadi terpidana yang tidak dihadirkan, apakah rekonstruksi ini dihadirkan oleh pihak keluarga dari semua pihak yang terlibat, Vinda, keluarga ETI, ataupun keluarga dari narapidana, termasuk juga para kuasa hukum mereka? Ya, tadi saya juga sempat melihat tim kuasa hukum dari Pegis Biawan yang melakukan secara langsung melihat di lokasi pertama yang di SMP 11 dalam perjuangan Kecamatan Kesambi, Potat Serbon sendiri, di mana menurut keterangan tersebutnya tadi bahwa menyebutkan pihak kuasa hukum dari Pegis Biawan tidak dilibatkan atau tidak diundang dalam rekonstruksi tersebut. Bahkan dari saya juga tidak melihat secara pasti dengan hadirannya tim kuasa hukum dari Vinda dan ETI tersebut. Namun hanya petugas kepolisian yang terus berjaga dan sampai saat ini dapat kami informasikan juga kendaraan yang ditumpangi tujuh terpidana ini melakukan perjalanan ke depan. Kemungkinan ini pihak kepolisian mencari dari mana titik pembuangan Vinda dan ETI tersebut. Oke, jadi di dalam mobil yang dapat kami informasikan juga di LRKACA ada tujuh terpidana? Ya, sampai saat ini dari petugas kepolisian sendiri masih ada tujuh terpidana yang sudah keluar awalnya delapan orang yang sudah keluar yang masih di bawah umur bernama SATA tersebut. Dan sampai saat ini juga pihak. Oke, jadi mereka hanya ada di dalam mobil namun tidak ikut dalam rekonstruksi begitu, Tois? Iya, betul sekali, Aldi. Dari petugas kepolisian sendiri tidak menurunkan tujuh terpidana keluar di dalam rekonstruksi ini. Namun dari pihak kepolisian sendiri tujuh terpidana hanya di dalam mobil tersebut. Seperti itu. Ada keterangan kenapa kemudian mereka tidak diturunkan untuk membantu proses rekonstruksi agar terberjalan lebih lancar? Ya, sejauh ini kami belum bisa memaksikan atau dimintai keterang dari pihak kepolisian sendiri. Oke. Dan di mana juga pada rekonstruksi ini kemungkinan biar tidak untuk bermaksudkannya itu biar rekonstruksi ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Apakah ada aktor pengganti kemudian jika mereka tidak diturunkan? Ya, sampai saat ini tidak ada aktor atau peran dari pihak tujuh terpidana tersebut. Namun dari petugas kepolisian hanya menggaris dengan pilok yang di lokasi titik di mana VINA dan EKI tersebut jasadnya dibuang di playhopper talun tersebut. Seperti itu. Oke. Tois, tadi saya juga melihat di layar televisi pada saat Anda melakukan perjalanan menggunakan gambar moving nampaknya menggunakan sepeda motor itu dari SMP 11 Cirebon menuju lokasi sekarang berarti saat ini berada di flyover ya? Ya, benar sekali. Oke, pada saat rekonstruksi pada saat rekonstruksi di SMP 11 Cirebon sebelum di sini apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Ya, dari titik awal yang di SMP 11 konteks kekonferensi dengan adanya rekonstruksi ini juga sama persis seperti di titik kedua ini tujuh terkidana tidak diturunkan dari kendaraan mobil tersebut namun tujuh terkidana hanya menunjukkan titik-titik di mana saja yang melakukan terlibat penggunuan pada terhadap VINA dan EKI pada tahun 2016 lalu seperti itu. Jadi hanya ada marking titik ya di sana ya? Tidak ada reka adegan bagaimana kemudian kekerasan tersebut dilakukan lalu tidak ada aktor pengganti apa yang saat ini sedang dikerumuni oleh media di situ? Ya, saat ini sejumlah atau bahkan sejumlah ribuan orang dari berbagai dari berbagai masyarakat ini terus menyaksikan dengan adanya reka adegan atau rekonstruksi yang dilakukan pembunuhan VINA dan dapat kami informasikan juga nampak terlihat Ibu Pegi Setiawan yang menyaksikan langsung dengan jalannya rekonstruksi tersebut dan sejumlah juga digampingi oleh pihak kuasa hukum ada Ibu Yanni dan Bapak Tony dan baik, coba didekatkan mungkin Toys agar kita juga bisa mendengarkan statement dari pihak keluarga Pegi Ini hanya survei tadi dari pihak polisi yang ditahuan Tidak salah faham Tidak salah faham Ini gimana menurut Ibu jalannya Pak rekonstruksi ini Dan kami juga akan meminta keterangan dari pihak Kang Tony sendiri Kang Tony, bisa disampaikan dengan adanya rekonstruksi ini apakah pihak kuasa hukum diundang sejauh ini? Enggak, jadi dari pihak kuasa hukum itu tidak diundang Dari pihak kuasa hukum Ya, dari pihak kuasa hukum itu tidak diberikan pemberitahuan sama sekali ya Ya Ya, jadi dari dari kuasa hukum tidak diberikan tidak diberitahu sama sekali ya tidak diberikan pemberitahuan sama sekali mengenai rekonstruksi ini Ya Nah, jadi tadi ketika saya mau masuk ada yang memberitahu pihak keamanan bahwa ini hanya survei Jadi, silakan rekan-rekan wartawan lihat sendiri ini katanya survei ya Tetapi ini kan banyak banget mobilnya Ya, tidak masalah Kalau memang ini survei harusnya memberitahu pihak penasihat hukum supaya penasihat hukum mengerti tidak salah paham Ya Itu ya Jadi kesimpulannya ya kami sebenarnya kecewa tidak diberitahu itu kesimpulannya Masa survei seperti ini pengamanannya Ya Jadi, dari rencananya ke depannya itu gimana Pak untuk dari pengusaha Ya Nanti ketika kami ke Polda kami akan tanyakan ya yang sebenarnya bahwa ini survei apa rekonstruksi karena kalau rekonstruksi seperti yang tadi saya sampaikan rekonstruksi itu adalah bagian dari proses penyidikan untuk memperterang peristiwa pidana Nah, jadi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun maka setiap pemeriksaan itu harus didampingi penasihat hukum Nah, rekonstruksi ini bagian dari pemeriksaan jadi harusnya ya didampingi penasihat hukum Cuma kita tadi kita amati memang tersangka tidak ada yang keluar ya Itu Hanya di kendaraan Iya Hanya di kendaraan Berarti ini bukan rekonstruksi atau gimana Pak? Iya Jadi tadi ada yang ada yang ngasih tahu dari pihak keamanan bahwa ini bukan rekonstruksi katanya ini adalah survei Tapi bagi kami nggak apa-apa kalau ini survei Tapi ya mohon dikabari Betul nggak? Tidak Tidak Kami tidak dikabari Biar tidak salah paham kan Karena masyarakat se-Indonesia ini menyaksikan Jangan sampai kalau ini rekonstruksi Kemudian tertutup tidak mau diketahui oleh penasihat hukum Saya khawatir ya Tersangka yang tidak melakukan adegan ya Tidak melakukan perbuatan kemudian disuruh melakukan adegan Saya khawatir Kan itu Kalau tidak didampingi penasihat hukum Begitu Tapi tadi jalannya Dihalangin atau gimana Pak? Iya Tadi Sempat dihalangi ya Tadi ya Jadi Tadi Kalau disana kan semua menyaksikan Saya ada di lokasi Tapi begitu mau di jembatan tadi Kami Dihalangi Masuk ya Lalu Tunggu dulu katanya Sudah kasih tahu bahwa kami kuasa hukum Akan tetapi Tetap Pak Nanti tunggu disini dulu Akhirnya Salah satu dari anggota kesana Ke lokasi Kemudian Kembali lagi Mengabari Pak Mohon maaf Ini hanya survei Bukan rekonstruksi Begitu jawabannya Tadi Ya Oke cukup Pak tadi ada Peggy Iya makanya Saya ini Mencari Nggak melihat ya Tapi Saya tadi melihat Ada mobil yang Ditutup terus ya Yang dikejar Teman-teman media kan Ya saya nggak tahu Media yang lebih Tahu itu Itu ada nggak Di dalam orangnya Tersangka tahanannya Ya Harapan sendiri Terhadapnya Nanti Kalau sudah di polda Kami akan menanyakan Apakah ini Hanya survei Apakah rekonstruksi Kalau memang rekonstruksi Nanti kami akan melakukan protes Itu juga menjadi bahan Untuk kami Untuk melaporkan Atau mengadukan Ke Karawasidik Untuk dilakukan Gelar perkara khusus Itu ya Langkahnya Apakah ada indikasi Penyakunan SOP sendiri Dari pihak keputusan Seperti apa Dari mata hukum Ya Kalau Kalau ini rekonstruksi Maka Ada SOP yang dilanggar Karena Tadi KUHAP itu mengatur Bahwa Setiap Pemeriksaan tersangka Yang ancamannya Di atas 5 tahun Itu harus didampingi Penasihat hukum Makanya seringan Pengacara ditunjuk oleh Penyendirik Dari koresan itu Itu karena Memenuhi aturan Itu Itu Oke Terima kasih Pak Terima kasih Ya Masih sebagai penasihat Hukumnya Peggy Peggy Tadi Aldi Keterangan dari Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan Dirinya merasa Kecewa Tidak Karena Dari pihak 7 Terpidana Tidak Diturunkan Dari kendaraan Mobil sendiri Bahkan Dirinya juga Pengen Melihat secara Langsung Keberadaan Peggy Setiawan Apakah Hadir Dalam Rekonstruksi Ini Namun Juga Dan Saya melihat Dari Kendaraan Mobil Sendiri Nampak Di Kacanya Seperti Gelap Gulita Jadi Tidak terlihat Siapa saja Terpidana Terpidana Yang Dilakukan Rekonstruksi Seperti ini Kembali Ke Aldi Atau Hanya Sekedar Survei Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Tim Kuasa Hukum Peggy Ya Benar Sekali Aldi Tadi Menyebutkan Bahwa Pihak Kuasa Hukum Hanya Terkait Dengan Adanya Rekonstruksi Ini Hanya Survei Dan Membuat Pihak Kuasa Hukum Salah Satunya Kuasa Hukum Peggy Setiawan Tony Mengatakan Bahwa Dirinya Sangat Kecewa Dengan Adanya Rekonstruksi Ini Mengingat Dirinya Juga Tidak Diundang Secara Surat Dan Dia Hanya Secara Sukarelawan Hanya Untuk Menyaksikan Dan Untuk Menemui Peggy Setiawan Seperti itu Aldi Hingga Saat ini Kuasa Hukum Bapun Keluarga Tidak Diberikan Kesempatan Nampaknya Untuk Bertemu Para Terpidana Termasuk Peggy Yang Diduga Ada Di Dalam Mobil Minibus Yang Saat ini Berada Di Lokasi Tois Pada Saat ini Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Selain Memberikan Penanda Di Jalan Begitu Tadi Kita Juga Melihat Memberikan Tanda Putih Begitu Yang Diduga Itu Sebagai Lokasi Dilakukannya Pembunuhan Ataupun Kekerasan Terhadap Almarhum Fida Dan Eki Apa Saja Yang Dilakukan Ya Benar Sekali Aldi Tadi Juga Pihak Kepolisian Sendiri Hanya Memberikan Tanda Atau Pemilokan Di Lokasi Pembuangan Fina Dan Eki Tersebut Dan Petugas Kepolisian Juga Hanya Mengerahkan Dari Tujuh Terpidana Itu Di Kendaraan Mobil Sendiri Dan Apa Tujuh Tersangka Tersebut Hanya Menunjukkan Titik-titik Keberadaan Pembuangan Fina Dan Eki Tersebut Dan Dapat kami Informasikan Juga Sampai Saat Ini Pihak Rekonstruksi Masih Berlangsung Maksud Kami Di Play Oper Kecamatan Talun Kabupaten Serbon Sendiri Dan Sampai Saat Ini Juga Petugas Masih Menciagakan Di Sejumlah Titik-titik Terkait Pembuangan Dan Fina Dan Eki Tersebut Dan Dapat kami Informasikan Juga Sampai Saat Ini Rekonstruksi Ini Dihadiri Oleh Ribuan Orang Yang Untuk Menyaksikan Langsung Dengan Adanya Rekonstruksi Ini Bahkan Dari Arus Lalu Lintas Dari Arah Cerbon Kota Menuju Sumber Arus Lalu Lintas Ini Di Arahkan Ke Sebelah Kanan Untuk Melanjutkan Dan Akibat Rekonstruksi Ini Juga Arus Lalu Lintas Tersendat Di Titik-titik Play Oper Talun Kabupaten Cerbon Sendiri Seperti Itu Aldi Sudah ada Dua Titik Lokasi Yang Dilakukan Rekonstruksi Oleh Polisi Apakah Akan Ada Titik Lain Selain Saat Ini Lokasi Pembuangan Kemudian Apakah Ada Lokasi Lokasi Lain Yang Akan Menjadi Pusat Perhatian Oleh Pihak Polisian Malam Ini Aldi Jika Kita Digambarkan Pada Titik Awal Yang Di SMP Itu Sangat Singkat Dan Kalau Di Titik Pembuangan Ini Sangat Lama Sekali Dan Hingga Saat Ini Sudah Mencapai Satu Jam Lebih Dan Dapat Kami Informasikan Juga Belum Diketahui Secara Pasti Apakah Nanti Setelah Ini Akan Ada Titik Rekonstruksi Terkait Dengan Pembunuhan Vina Dan Eki Tersebut Seperti Itu Aldi Di Antara Ribuan Orang Yang Datang Kemudian Kuasa Hukum Tadi Peggy Setiawan Siapa Lagi Pihak Pihak Yang Terlihat Hadir Apakah Keluarga Dari Vina Kemudian Kuasa Hukum Keluarga Vina Juga Hadir Atau Tidak Mendapatkan Undangan Sama Seperti Kuasa Hukum Dari Peggy Yang Datang Secara Mandiri Tanpa Undangan Tois Keluarga Dari Almarhum Vina Dan Kuasa Hukum Apakah Terlihat Juga Di Antara Kerumunan Warga Yang Hadir Untuk Menyaksikan Rekonstruksi Aldi Dapat Kami Informasikan Sejauh Ini Kami Tidak Terlihat Dari Pihak Keluarga Maupun Pihak Kuasa Hukum Dari Vina Tersebut Namun Nampak Ada Yang Kuasa Hukum Dari Peggy Setiawan Yang Secara Langsung Menyaksikan Rekonstruksi Tersebut Seperti Itu Aldi Saat Ini Kenapa Apa yang Menahan Pihak Kepolisian Masih Berada Di lokasi Ya Sampai Saat Ini Pihak Polisian Masih Dilakukan Di Rekonstruksi Di Playover Talun Kabupaten Cerbon Kami Kami Juga Belum Dapat Kami Informasikan Apakah Ini Kelanjutan Dari Rekonstruksi Ini Apakah Menunggu Situasi Kondisi Di Lapangan Karena Mengingat Banyaknya Ribuan Warga Yang Menyaksikan Menyaksikan Rekonstruksi Ini Seperti itu Dan Terdapat Terdapat Kami Menyoroti Di Kendaraan Mobil Nampaknya Kita Memakai Lampu Sangat Pihak Polisian Melarang kami Untuk Menunjukkan Di sana Mungkin Ini Juga Dari Pihak Tersangka Sendiri Masih Menunjukkan Titik-titik Pembantaian Yang Dilakukan Pembunuhan Vina Dan Eki Tersebut Oke Saat ini Artinya Para Tersangka Sudah Diturunkan Dari Mobil Atau Hanya Memberikan Instruksi Dari Dari Mobil Kepada Pihak Kepolisian Ya Sampai Saat Ini Pihak Tujuh Terpidana Belum Diturunkan Dari Kendaraan Mobil Sendiri Namun Petugas Kepolisian Hanya Menginstruktikan Dari Kendaraan Mobil Sendiri Yang Dimana Pihak Tersangka Itu Hanya Menunjukkan Lokasi Terjadinya Pembantaian Dan Petugas Kepolisian Juga Yang Masih Berjaga Nampak Terlihat Ada Dua Pihak Kepolisian Yang Masih Mengarahkan Dan Dimana Terjadinya Terkait Pembunuhan Bina Dan Egi Tersebut Seperti itu Aldi Baik Tois Apakah Sudah Ada Pihak Kepolisian Yang Bisa Diwawancarai Saat Ini Ya Sampai Sampai Saat Ini Kami Tidak Melihat Dari Pihak Kepolisian Sendiri Entah Itu Dari Kapolres Entah Itu Dari Pihak Polda Yang Berwerna Untuk Dimintai Keterangan Sendiri Dan Sampai Saat Ini Kami Juga Masih Kesulitan Mencari Sumber Informasi Pihak Kepolisian Untuk Memberikan Keterangan Pers Terhadap Awak Media Ini Namun Pihak Kepolisian Masih Terus Berjaga Di Kendaraan Mobil Yang Di Dalamnya Ada Terpidana Tersebut Dan Terpidana Juga Masih Menunjukkan Dimana Kemungkinan Terjadinya Pembantaian Terhadap Ina Dan Eki Tersebut Seperti Itu Albi Tois Ini Adalah Lokasi Dimana Pembunuhan Terhadap Ina Dilakukan Begitu Atau Ini Lokasi Pada Saat Mayat Ina Dan Eki Dibuang Oleh Terjuga Pelaku Ya Aldi Dapat kami Informasikan Juga Ini Merupakan Sebenarnya Lokasi Di Jembatan Aepelau Oper Talun Ini Merupakan Terjadinya Eki Bersama Bina Yang Mengendarai Sepeda Motor Ini Tiba-tiba Dibuntuti Oleh Pihak Tujuh Terpidana Tersebut Dan Dilempar Batuk Kemudian Setelah Jatuh Dari pihak Ina Dan Eki Tersebut Tersungkur Di Playover Ini Kemudian Tujuh Terpidana Itu Melakukan Pembawaan Kedua Vina Dan Eki Yang Terus Dilanjutkan Dibawa Ke SMP 11 Fondan Serbon Tersebut Dan Setelah Sampainya Di Lokasi Di Area Depan SMP 11 Perkebunan Tersebut Kemudian Pihak Tujuh Terpidana Itu Melakukan Pembantaian Pembunuhan Terhadap Vina Dan Eki Dan Selanjutnya Pihak Maksud kami Tujuh Terpidana Itu Kemudian Lalu Membuang Jasadnya Sehingga Rekayasa Dengan Adanya Pembunuhan Pembunuhan Tersebut Dan Dapat kami Informasikan Juga Dan Disini Masih Kuasa Hukum Pegi Setiawan Masih Diperumuni Sejumlah Warga Atau Sejumlah Ibu-Ibu Yang Ingin Menyaksikan Seperti itu Aldi Apakah Aldi Pengen Berbicara Dengan Pihak Kuasa Hukum Pegi Setiawan Boleh Tois Jika Memungkinkan Ya Kami akan Dekati Pihak Kami akan Apa nih Satu jelasan Iya Ini Nampak Ibu Kartini Menyaksikan Jalannya Rekonstruksi Oke Selamat Selamat Saat Paham Kami dari Inews TV Saat Siaran Langsung Dalam Breaking News Iya Dengan Ketidak Apakah Pegi Setiawan Anda sudah Sempat Bertemu Dan Dimintai Keterangan Pada rekonstruksi Malam ini Dari tim Kuasa Hukum Jadi Pegi Setiawan Belum Belum Saya Temui Jadi Tidak Ada Tadi Tidak 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 Oke Pada saat Prarekonstruksi Malam hari ini Apa yang membuat Anda Kemudian berinisiatif Untuk datang Ya Karena Kami kan Tidak Dikabari Oleh penyidik Kalau saja Kami Dikabari Bahwa ini Adalah Prarekonstruksi Atau Surpes Saja Kami kan Mungkin Ya Sudahlah Tidak Usah Datang Atau Santai Saja Kan Karena Tidak Mengawal Proses Adegan Adegan Tetapi Kalau Memang Rekonstruksi Kalau Dikabari Kalau Memang Rekonstruksi Kan Maka Kami Keberatan Kalau Tidak Dikabari Karena Tadi Puhab Mengatur Tersangka Yang Diancam Hukuman Pidana Di atas 5 tahun Itu Wajib Didamtingi Penasihat Hukum Sementara Proses Rekonstruksi Adalah Bagian Dari Proses Penyidikan Pemeriksaan Jadi Harus Didamtingi Penasihat Hukum Andai Kata Ini Rekonstruksi Ternyata Tadi Saya mendapat Kabar Dari Kepolisian Bahwa Ini Adalah Surpes Saja Jadi Intinya Kami Walaupun Ini Surpes Saja Kami Kecewa Tidak Dikabari Kami Jalan Kaki Dari Sana Kemarin Ikuti Terus Berlokasi Dekat Dari Rumah Pegi Surpes Saja Jadi Kami Kecewa Mas Lokasi Rekonstruksi Malam Hari Ini Apakah Dekat Dengan Rumah Dari Pegi Setiawan Sebentar Ini Ada Dua Yang Bertanya Saya Layan Ini Dulu Ya Sebentar Ya Pak Ya Gimana Pak Apakah Lokasi Prarekonstruksi Dekat Dari Rumah Pegi Oh Dekat Jadi Prarekonstruksi Ini Dekat Dari Rumah Pegi Setiawan Rekonstruksi Ini Di Jembatan Pegi Setiawan Ini Masuk Ke Perumahan Berdasarkan Keterangan Pegi Pada Saat Terjadi Di Flyover Tersebut Apa Yang Sedang Ia Lakukan Ya Karena Kami Tidak Ketemu Dengan Pegi Juga Tidak Melihat Adegan Adegan Rekonstruksi Ya Maka Kami Belum Bisa Mengomentari Pak Oke Baik Mas Tony Saya Lihat Di Sebelah Juga Ada Ibu Dari Pegi Jika Memungkinkan Apakah Boleh Saya Berbicara Dengan Ibu Dari Pegi Setiawan Yang Saat Ini Berada Di Sebelah Anda Ya Boleh Cuman Nanti Lagi Dimitai Tangkapan Sama Teman Teman Baik Mas Tony Tapi Sejauh Ini Pada Saat Proses Penyidikan Dari News Apa Apa Yang Mau Ditanyakan Pak Sejauh Ini Selama Proses Penyidikan Apakah Sudah Berhasil Berkomunikasi Dengan Pegi Ya Kebetulan Yang Hari Ini Kepolda Rekan Kami Saya Sendiri Ini Standby Disini Karena Kabarnya Ada Rekonstruksi Kan Begitu Jadi Kami Belum Tahu Apakah Sudah Ketemu Dengan Pegi Setiawan Atau Belum Rekan Kami Yang Berada Di Kolda Yang Berangkat Di Kolda Sejak Siang Oke Ibu Mungkin Bisa Ditanyakan Kepada Ibu Apa Pesan Terakhir Dari Pegi Setiawan Kepada Ibu Pada Saat Bu Pesan Terakhir Dari Pegi Setiawan Sebelum Ditangkap Apa Katanya Pesannya Bu Udah Ngomong Aja Langsung Dia Sebelum Ditangkap Dia Ngomong Mama Saya Tidak Pernah Melakukan Kejahatan Seperti Itu Mama Saya Dipitnah Sama Orang Orang Katanya Ya Udah Mama Saya Terima Dengan Ikhlas Biarlah Allah Itu Maha Tahu Maha Adil Dia Tidak Tidur Mak Pegi Barangkali Sudah Jalannya Begini Gitu Ajalah Saya Gak Bisa Ngomong Bu Dengan Adanya Rekonstruksi Ini Ibu Apakah Sangat Kecewa Kenapa Ada Pemberitahuan Ya Bap Ibu Yakin Pegi Ada Di Dalam Tidak Tau Tidak Dikasih Tau Ya Tidak Tidak Dikasih Tau Tadi Melihat Anak Ibu Tidak Dalam Mobil Atau Tidak Tidak Baik Pak Tony Baik Ya Aldi Tadi Kutipan Dari pihak Kuasa Hukum Dan Ibu Pegi Bahwa Menerangkan Dirinya Dengan Adanya Rekonstruksi Ini Sangat Kecewa Dengan Adanya Rekonstruksi Ini Dan Tadi Juga Tidak Tidak Melihat Anaknya Baik Di Luar Maupun Di Dalam Mobil Tersebut Seperti Itu Aldi Baik Toys Mungkin Bisa Ditanyakan Kembali Kepada Kuasa Hukum Ataupun Orang Tua Dari Pegi Apakah Familiar Dengan Lokasi Tempat Jadikannya Rekonstruksi Malam Hari Ini Dan Jika Ia Apakah Juga Mengetahui Apa Rutinitas Kebiasaan Yang Dilakukan Pegi Setiawan Sekitaran Lokasi Tersebut Pegi Setiawan Itu Merupakan Anak Dari Keluarga Tidak Mampu Dan Bahkan Pegi Setiawan Sendiri Merupakan Tulang Punggung Keluarga Dan Dirinya Juga Pada Saat Kejadian Pada 27 Agustus Tahun 2016 Tersebut Dirinya Sedang Berada Di Bandung Sedang Dilakukan Sedang Bekerja Di Sebagai Kuli Bangunan Seperti Itu Dan Dapat Kami Informasikan Ya Dapat Kami Informasikan Juga Hingga Saat Ini Kendaraan Yang Ditumpangi 7 Terpidana Melakukan Perjalan Tidak Tahu Arah Kemana Ini Akan Dilakukan Petugas Kepuliasan Sendiri Oke Apa Ada Informasi Lain Ada Lokasi Tambahan Ya Sejauh Ini Menurut Kami Tidak Ada Boleh Ditanyakan Mungkin Ke polisi Yang saat Ini Baru Saja Anda Lewati Apakah Iring-iringan Ini Akan Kelokasi Lain Atau Sudah Menyudahi Prarekonstruksi Iya Dengan Adanya Rekonstruksi Yang Berjalan Mencapai Empat Jam Ini Nampaknya Sudah Clear Dalam Rekonstruksi Ini Dan Petugas Kepolisian Dan Sama Tujuh Terpidana Juga Melakukan Perjalanan Mereka Di Tahanan Polda Atau Di Polresta Serbong Kota Sendiri Seperti Itu Oke Mungkin Bisa Anda Pastikan Kembali Apakah Sudah Dilakukan Clear Area Untuk Rekonstruksi Pembunuhan Vinda Dan Eki Dengan Polisi Yang Ada Sekitar Anda Ya Nampaknya Petugas Kepolisian Sudah Melakukan Perjalanan Mereka Kembali Ke Mako Polrest Serbong Kota Dan Sejumlah Warga Juga Nampaknya Sudah Kembali Pulang Karena Pada Rekonstruksi Ini Juga Sudah Berjalan Mencapai Empat Jam Sudah Nampaknya Sudah Dilakukan Rekonstruksi Dan Tertidaknya Juga Kembali Ke Polrest Kota Dan Akan Berlanjut Di Polda Jawa Barat Seperti itu Baik Tawis Ya Pemirsa Ini Nampaknya Sudah Selesai Dilakukan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Di Cerebon Jawa Barat Dan Kita Sudah Melihat Arus Lalu Lintas Nampaknya Sudah Mulai Dibuka Kembali Begitu Tawis Ya Betul Sekali Aldi Nampaknya Arus Lalu Lintas Sudah Sudah Kembali Dibuka Pada Maksud kami Dari Arah Kota Cerebon Menuju Ke Kabupaten Cerebon Sendiri Di Sumber Sendiri Baik Baik Tois Mohon ditahan terlebih dahulu Kita akan jeda Pemirsa Breaking News Akan kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami